Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, yaitu kan Di video kali ini saya mau memberikan tutorial atau cara Bagaimana kalau remote TV LED itu tidak ada Nah, sebagaimana yang anda ketahui TV LED itu tidak memiliki tombol Katanya ya, tapi ternyata ya TV LED itu punya tombol Dimana? Yuk, kita langsung saja lihat videonya Oke, nah, loh Mana TV-nya? Kok tidak ada? TV-nya sudah saya pindah di atas Nah, jadi ceritanya ini kenapa saya pindah di atas Karena pas saya taruh bawah di atas meja itu Anak saya itu suka mukul-mukul TV-nya Nah, karena nanti sayang ya Kalau kena LED-nya bisa rusak ya Oke Kembali ke topik pembahasan Bang, bagaimana sih kalau TV LED itu remote-nya hilang atau remote-nya tidak ada? Nah, jawabannya sangat mudah sekali Kita langsung lihat ke bagian bawah TV ya Jadi, kalau anda lihat di bagian bawah sana Nah, itu ada tombol di situ Ada 4 tombol Letaknya ada di bagian bawah ya Ini saya pakai TV Panasonic G32 32 inci ya Panasonic Jadi, seperti ini TV-nya Nah, terus disini ada tombolnya ya Kita langsung saja coba menghidupkan TV-nya menggunakan tombol itu Kita cek ya Ini saya harus naik dulu ke atas meja Itu ada tombol-tombol di situ Sini ada tombol Tengah itu ada power Kemudian ada tombol Arah atas-bawah ya Kanan-kiri Kita coba saja tekan yang tombol Yang ini ya Tengah ya Oke, kita lihat TV-nya Apa yang terjadi kira-kira Nah, TV-nya menyala TV bisa menyala tanpa remote Oke Sekarang kita coba menggunakan tombol-tombol yang di bawahnya Kita coba tekan-tekan tombol yang di bawahnya sana Kita coba yang sana ya Oke, ternyata tombol yang arah kanan dan kiri Nah, tombol yang kanan Arah kanan dan arah kiri itu adalah tombol volume Kemudian kita coba yang ini ya Atas-bawah Ini untuk mengganti channel-nya Ini karena TV-nya masih TV analog ya Maka gambarnya ya seperti ini ya Ini kalau mau jernih Harus pakai antena yang tinggi ya Atau beli antena yang bagus Nah, ini adalah gunanya tampilnya ya Jadi, tombol yang tengah ini tombol on off Ini tombol volume kiri kanan Atas-bawah ini adalah tombol untuk mengganti program Kita coba tekan sekali lagi tombol yang tengah Apa yang terjadi Menu Jadi kalau ditekan lagi jadi menu ya Kita coba tekan lagi Kan bagaimana cara mematikannya Untuk mematikannya Gimana ini Kita coba ya Nah, ternyata untuk mematikannya Tekan tombol power agak lama Oke, kesimpulannya TV, tetap TV LED ya Seperti itu Tetap bisa kita jalankan Apabila TV-nya itu memiliki tombol-tombolnya Jadi silakan Kalau Anda punya TV yang sama seperti TV saya TV Panasonic C 32 inci Tombolnya hanya di bawah Bisa difungsikan Kalau TV yang lain Silakan dicoba cari Apakah dia punya tombol atau tidak Nah, kemudian Kesimpulannya Yang kedua ya Ada lima tombol Tombol yang tengah itu Tombol bisa berfungsi sebagai power Kalau kita tekan sekali Maka TV-nya akan nyala Kalau TV sudah nyala Kita tekan lagi Maka akan muncul menu Kemudian kita tekan agak lama sedikit Akan muncul Shorts ya Atau sumber Kemudian kalau kita tekan lebih lama lagi Maka akan Mematikan TV-nya Kemudian di tombol kiri kanannya Itu adalah Volume Kemudian ketepan atas bawahnya ini adalah Untuk menghenti channel Ya Bagaimana teman-teman Sudah jelas atau belum? Apabila Kamu ada pertanyaan Silakan tulis saja Di kolom komentar Terima kasih Setelah mengunjungi channel ini Jangan lupa Klik like Subscribe Dan jika share ke teman-teman Anda Semuanya Semoga semuanya diberikan Kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!